Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik sobat teksis Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat Berjumpa kembali dengan KLA di channel edukasi eksis Tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan Pada video kali ini KLA akan mengejak kalian semua Untuk belajar tentang pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan Dalam bab penyakit akibat kebersihan alat reproduksi tidak terjaga Adik-adik Tuhan memberikan kita tubuh yang masing-masing mempunyai fungsinya Salah satu anggota tubuh yang mempunyai fungsi yang sangat penting adalah alat reproduksi Alat reproduksi bila tidak dijaga kebersihannya bisa terjangkit penyakit Penyakit apa saja ya yang bisa menjangkit alat reproduksi? Agar kalian mengetahuinya yuk kita simak video ini sampai selesai Adik-adik sobat eksis Alat reproduksi merupakan organ yang sangat penting untuk proses reproduksi manusia Organ reproduksi itu terdiri dari zat-zat non hidup Seperti cairan, hormon, dan feromon yang merupakan aksesoris penting untuk proses reproduksi manusia Organ reproduksi sendiri itu terbagi menjadi dua Yakni organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria Karena banyak zat non hidup yang ada di organ reproduksi Dan karena sangat pentingnya organ reproduksi Maka kita harus menjaga kebersihannya Terlebih lagi pada saat usia remaja Pada usia remaja itu adalah usia yang tepat untuk membangun kebiasaan baik dalam menjaga kebersihan organ reproduksi Karena organ reproduksi bisa menjadi aset dalam jangka panjang kita atau seumur hidup kita Apabila kita tidak menjaga kesehatan alat reproduksi kita dengan baik dan benar Maka alat reproduksi kita bisa terjangkit penyakit Apa saja ya penyakit yang bisa menjangkit alat reproduksi? Penyakit yang pertama dari kebersihan alat reproduksi tidak terjaga adalah infeksi saluran kemih Infeksi saluran kemih merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Hal ini bisa terjadi apabila seseorang tidak membersihkan alat reproduksinya dengan baik dan benar Yaitu dari arah depan ke belakang saat kencing Gejala yang bisa ditimbulkan dari infeksi saluran kemih Yaitu yang pertama terasa sakit saat buang air kecil Yang kedua selalu ingin buang air kecil tetapi urin yang keluar sedikit Yang ketiga kencing berdarah ataupun berwarna gelap Yang keempat merasa lelah atau gemetar Dan yang lima adalah demam atau kedinginan Ada beberapa tips agar terhindar dari penyakit infeksi saluran kemih Yang pertama berbanyak minum air putih Yang kedua mengkonsumsi vitamin C secara teratur Karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki sel Yang ketiga hindari konsumsi alkohol dan kopi karena dapat mengiritasi kandung kemih Yang keempat diusahakan tidak sering menahan kencing Yang kelima menjaga kebersihan alat vital Yang keenam hindari penggunaan parfum dan deodoran di bagian alat kelamin Dan yang ketujuh hindari pemakaian celana ketat Penyakit yang kedua yaitu kudis Kudis merupakan kondisi di mana permukaan kulit sangat gatal Terutama di malam hari Dan disertai timbulnya ruang bintik-bintik yang menyerupai jerawat Atau lepuhan kecil bersisik Kudis disebabkan adanya tungau yang hidup dan bersarang di kulit Adik-adik Sobat Eksis Tungau yang bisa menyebabkan kudis adalah Sarkoptus KBA Tungau ini hidup di kulit manusia Dengan membuat lubang seperti terowongan kecil dan dijadikan sarangnya Tungau ini hidup menjadi benalu di kulit manusia Dan bisa mati dalam beberapa hari tanpa manusia lho Hati-hati juga kudis bisa menyebar dan menular sangat cepat Melalui kontak fisik lho adik-adik Penyakit yang ketiga yaitu eksim Eksim merupakan gangguan pada kulit Yang ditandai dengan kulit kering, gatal dan munculnya ruang-ruang merah Eksim biasanya terjadi pada anak-anak dan bisa kambuh pada saat dewasa Gejala-gejala dari eksim yaitu yang pertama kulit tebal dan pecah-pecah Yang kedua kulit kering dan bersisik Yang ketiga kulit bengkak atau munculnya benjolan yang berisi air dan bisa pecah saat digarung Penyakit yang keempat yaitu uretritis Uretritis merupakan peradangan atau pemengkakan yang terjadi pada saluran yang membawa urin Kondisi ini menyebabkan seseorang ingin selalu buang air kecil dan terasa nyeri pada saat buang air kecil Kondisi ini disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam saluran kemih dari lubang sekitar uretra Penyakit yang kelima yaitu kandidiasis Kandidiasis merupakan infeksi pada alat reproduksi yang disebabkan oleh jamur kandidia albicans Kandidiasis harus mendapatkan penanganan yang tepat karena dapat menyebar ke organ tubuh lain Seperti usus, ginjal, jantung dan otak Gejala-gejala yang ditimpulkan dari kandidiasis adalah sebagai berikut Yang pertama, gatal yang ekstrim di area alat reproduksi Yang kedua, rasa nyeri saat buang air kecil Yang ketiga, adanya pemengkakan pada alat reproduksi Dan yang terakhir, keputihan yang menggumpal Nah itulah tadi materi penyakit akibat kebersihan alat reproduksi tidak terjaga Yuk mulai dari sekarang, kita jaga kebersihan alat reproduksi kita Agar tidak terjangkit penyakit dan sebagai salah satu bentuk syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih